Halo saya Ebesaputra, selamat datang di konten movie storyline. Seorang pria ditinggal mati istrinya dan meninggalkan seorang bayi perempuan yang baru aja dilahirkan. Alih-alih memberikan anaknya itu pada ibu atau mertuanya untuk dirawat, dia memilih untuk belajar mengurus anaknya walaupun gak punya pengalaman apa-apa. Tapi hebatnya, dia mau berusaha dan belajar menjadi ayah yang terbaik. Film ini berdasarkan kisah nyata yang dinovelkan, film dengan judul Fatherhood. Semoga cersai bercerita bisa diambil hikmahnya dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pria bernama Matthew dan istrinya Lisa. Siang itu, mereka lagi konsultasi ke dokter kandungan dan kata sang dokter, Lisa harus dioperasi malam ini karena posisi bayinya yang sungsang. Seingkat waktu pada malam hari, Matthew menemani istri tercinta di ruang operasi, termasuk ibunya Lisa yang hadir lewat video call. Operasi Caesar itu berjalan lancar, mereka mendapatkan karunia seorang anak perempuan. Matthew dan Lisa resmi menjadi orang tua pada malam itu. Kesokan harinya, ketika pemulihan, Lisa dan Matthew siap untuk melihat anak mereka. Tapi ketika Lisa akan dinaikkan ke kursi roda, tiba-tiba dia mengalami sesak nafas sehingga perawat melakukan penanganan darurat. Matthew pun dipaksa keluar supaya keadaan lebih tenang. Gak lama setelah itu, dokter keluar dan mengabari kalau ada gumpalan darah yang menuju paru-paru Lisa sehingga dia mengalami emboli paru-paru dan meninggal dunia. Marion yang baru aja datang langsung panik juga ketika melihat Matthew menangis di luar kamar. Dia sedih ketika mengetahui anaknya meninggal dunia. Lisa meninggalkan anak yang baru dilahirkannya yang mereka kasih nama Maddie. Matthew sebenarnya belum siap ditinggal istrinya. Padahal mereka baru aja bahagia karena kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka. Marion menganggap Matthew gak siap punya anak. Bahkan rak bayinya pun lupa dia rakit. Mulai saat itu, Matthew berusaha untuk mengurus bayinya sendiri. Walaupun di rumah itu masih ada ibunya dan juga ibu mertua. Ketika itu, ibunya dan juga Marion memberikan saran pada Matthew untuk pindah ke Minnesota. Supaya lebih dekat dengan mereka sehingga mereka bisa membantu Matthew mengurus Maddie. Tapi Matthew gak mau karena pekerjaan, rumah, dan teman-temannya semuanya ada di Boston. Marion mengatakan bahwa membesarkan anak adalah pekerjaan tanpa henti. Jadi jika kau gak mau pindah, Maddie ikut kami. Ini semua debik kebaikanmu, kata Marion. Matthew berkata bahwa dia akan memikirkannya. Tapi belum lima menit, dia kembali lagi dengan keputusannya. Matthew sehari-hari bekerja di sebuah perusahaan teknologi. Dia langsung pergi ke kantor di tengah-tengah rasa berdukanya. Dia menemui Howard, atasannya. Sebenarnya, dia diberikan waktu berkabung yang cukup lama. Tapi Matthew mencoba untuk meminta apakah dia bisa bekerja di rumah karena dia akan merawat Maddie. Howard pun mengatakan boleh-boleh aja, asalkan dia bisa tetap ke kantor jika dibutuhkan. Matthew sempat menawarkan Oscar, temannya, menggantikan pekerjaannya. Tapi Howard gak setuju. Oscar adalah salah satu bestinya Matthew. Hanya saja, dia selalu gak bisa berhenti bicara. Ketika pulang ke rumah, Matthew menanyakan perihal berapa lama Marion mertuanya akan stay di rumah. Marion mengatakan paling tidak dia akan tinggal selama 6 bulan. Matthew pun agak kurang setuju. Bukannya dia membenci mertuanya, tapi dia hanya meminta diberi kesempatan untuk belajar mengurus Maddie. Jadi dia meminta Marion pulang bersamaan dengan ibunya. Matthew berjanji akan selalu memposting foto di Instagramnya dan memberikan update perkembangan dari Maddie. Marion pun setuju, tapi jika Matthew gagal, Matthew harus pindah ke Minnesota membawa Maddie. Setelah diskusi itu, dia dan Jordan kemudian belanja kebutuhan Maddie di toko bayi. Setelahnya, Matthew merakit boks bayi, sesuatu yang dia janjikan pada Lisa sebelum Lisa meninggal. Suatu hari ketika membawa Maddie jalan-jalan santai di taman, Matthew sempat hilang kesabaran karena dia gak bisa melipat stroller. Hal sepele begitu aja dia gak bisa, jadi dia pikir dia gak akan bisa tanpa Lisa. Ibunya tetap menyemangatinya dan berkata, bahwa ini akan kau lakukan seumur hidupmu, jadi kau harus bersabar dan yakin kalau kau bisa. Singkat waktu, ibunya dan juga Marion, juga Mike, mertuanya, pulang ke Minnesota meninggalkan Matthew dan Maddie berdua. Mulai hari itu, Matthew harus melakukan semuanya sendirian. Dibantu dengan Jordan dan juga Oscar, Matthew belajar beberapa hal tentang penggunaan barang-barang bayi. Emang kalau anak di Asus sama bapaknya itu pasti beda. Pernah ketika Maddie dibawa Matthew main basket, dia kelupaan bawa susu, sehingga mereka harus membuat botol susu dengan botol air mineral dan ompeng bayi. Matthew juga sembrono ketika memotong kuku Maddie atau sering kelupaan membawa Maddie ketika berbelanja. Matthew juga sering membawa Maddie ke tempat kerjanya. Dia bener-bener belajar cara mengasuh anak. Pernah suatu malam, Matthew harus bergadang. Gak seperti biasa, Maddie waktu itu gak bisa didiamkan. Dia terus aja menangis hingga Matthew bingung harus ngapain. Paginya, dia menelpon ibunya. Tapi karena konsultasi lewat HP, si ibu cuma mengira-ngira aja apa yang terjadi pada Maddie. Hingga akhirnya Matthew pergi ke sebuah parent support untuk menanyakan masalahnya kepada para ibu baru. Akhirnya Matthew mendapatkan sedikit pencerahan bahwa kemungkinan, satu bulan pertama, bayi akan mengalami kolik atau masalah pencernaan. Solusi yang gak biasa pun dikasih salah satu ibu di sana. Dia mengatakan pada Matthew untuk menggunakan white noise atau suara berdesir. Jadi malam itu, Matthew pun mencobanya. Suatu hari di tempat kerja, tepatnya di ruang rapat, Matthew waktu itu ditugaskan Howard untuk presentasi di hadapan klien. Tapi karena mendengar Maddie menangis, Matthew pun lalu permisi keluar untuk menenangkan anaknya, meninggalkan pekerjaannya. Lucunya Matthew, dia menggunakan trik white noise yang sama seperti di rumah, tapi gak berhasil. Akhirnya, Howard dan para klien keluar melihat apa yang terjadi. Untungnya, mereka malah ikut menyarankan beberapa tips supaya Maddie bisa tertidur. Setelah kejadian lucu tadi, Howard mencemaskan Matthew. Dia pun menyarankan Matthew menyewa babysitter karena gak mungkin terus-terusan membawa Maddie ke kantor. Jadi Matthew pun memperkerjakan babysitter, seorang perempuan bernama Summer. Karena udah ada babysitter, Jordan pun jadi bisa mengajak Matthew untuk keluar. Tapi di pikiran Matthew cuma satu, yaitu Maddie yang ada di rumah. Dia gak bisa bersenang-senang ala Jordan yang ingin mabuk dan main perempuan. Jadi dia pun pulang dan memutuskan ke depannya, gak akan ada lagi babysitter di rumah ini. Hanya dia yang akan mengurus anaknya sendiri. Suatu siang, Marion jauh-jauh datang dari Minnesota. Dia sengaja datang untuk ikut mengantarkan Marion kontrol ke dokter anak. Setelah diperiksa, Matthew senang karena perkembangan Maddie bagus dan juga sehat. Setelah dari sana, Marion langsung pamit ke bandara. Ternyata, dia mengatakan pada Mike suaminya, kalau dia cuma pergi ke salon. Dia mengatakan pada Matthew kalau Maddie nanti akan dibaptis di Minnesota tiga minggu lagi. Singkat cerita, Matthew membawa Maddie ke Minnesota untuk acara pembaptisannya. Kembali ke rumah itu mengingatkannya kembali pada sosok Lisa sang istri. Di kamar Lisa, dia dan Marion berbicara. Marion ingin jika Maddie sudah besar nanti, Matthew bisa mengizinkan Maddie untuk menginap di rumahnya. Di bekas kamar ibunya ini, Marion berkata bahwa Maddie butuh sosok perempuan untuk tumbuh dan berkembang. Matthew pun setuju. Acar pembaptisan pun tiba. Rumah Marion jadi ramai dikunjungi oleh para tamu. Tapi Matthew dan Marion tetap saja masih suka sedih dan menangis kalau mengingat Lisa. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, Maddie tumbuh besar dan hari itu adalah hari pertamanya untuk ke sekolah taman kanak-kanak. Tantangan baru buat Matthew karena dia harus mempersiapkan anak perempuannya supaya percaya diri di sekolah barunya. Seperti keinginan Lisa, ibunya, Maddie pun sekolah di sekolah Kristen. Hidup mereka pun terus berjalan. Suatu hari, Oscar mengundangnya ke pesta ulang tahun anaknya. Di sana, dia juga mengundang temannya bernama Lizzie. Matthew dan Lizzie pun sadar bahwa mereka kayaknya lagi dijodohkan. Lizzie adalah seorang animator. Karena selera humor Matthew yang lucu, mereka pun mudah akrab. Sementara itu, ketika berada di sekolah, Maddie suka menggunakan celana seperti laki-laki. Padahal aturan berpakaian untuk perempuan adalah menggunakan rok. Karena hal itu, Matthew dipanggil sama suster. Dan menurut suster ini, Maddie mungkin nggak pernah melihat ibunya mengenakan pakaian perempuan. Jadi dia meminta pada Matthew untuk menunjukkan pada Maddie bahwa dia bisa memakai baju perempuan. Matthew sebenarnya pernah mencoba. Tapi karena referensi berpakaiannya adalah sang ayah, Maddie jadinya jadi punya selera laki-laki. Suatu malam, Matthew meminta izin pada Maddie bahwa dia akan keluar untuk pergi dengan seseorang. Matthew akhirnya pergi berkencan dengan Lizzie, wanita yang kemarin dia temui di pesta ulang tahun anaknya Oscar. Nggak disangka, karena kencan itu, mereka pun jadi cocok dan memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan. Karena hal tersebut, waktu Matthew jadi terbagi menjadi dua, antara bersama Maddie dan juga bersama Lizzie. Kadangkala, kalau malam minggu, Matthew membiarkan Maddie untuk menginap di rumah temannya, sehingga dia bisa pergi dengan Lizzie. Anak seusia Maddie pasti udah paham perbedaan rasa ketika melihat teman-temannya punya ibu, sedangkan dia tidak. Matthew mengatakan pada Lizzie, jika hubungan mereka menjadi ke tahap yang lebih serius, Matthew tetap akan menjadikan Maddie prioritas nomor satu. Untungnya, Lizzie setuju dan karena itulah dia menyukai Matthew. Jadi pada hari libur, Matthew mengajak Maddie ke taman bermain. Mereka bersenang-senang dengan penuh keceriaan pada hari itu. Ketika selesai, Matthew mencoba berbicara pada Maddie. Agak susah ngomongnya di awal, tapi intinya, dia mau mengenalkan Maddie pada Lizzie. Jadi singkat cerita, di hari lain mereka pun dipertemukan. Awalnya Maddie agak menolak, tapi untungnya karena pembawaan Lizzie yang lucu, Maddie jadi welcome. Mereka bertiga pun menghabiskan waktu bersama sampai-sampai Maddie jadi berteman dengan Lizzie. Pada suatu hari, seperti biasa, Matthew langsung kabur setelah mengantarkan Maddie. Itu dikarenakan gurunya selalu membicarakan peraturan menggunakan rok sekolah untuk murid perempuan. Maddie pun sampai dipanggil dan kemudian disuruh gurunya untuk menggunakan rok. Karena itu udah menjadi aturan sekolah dan Matthew sebagai ayah udah menanda tangani aturan tersebut. Jadilah Maddie mulai hari itu melepas celananya dan diganti dengan rok. Ketika bermain, anak laki-laki mengejeknya karena Maddie menggunakan celana dalam anak laki-laki. Karena memang Matthew membebaskan apa yang Maddie ingin pakai. Maddie marah mencoba terjun dari atas, tapi sayang, dia langsung menghujam tanah dan mengalami luka di dahinya. Matthew yang pagi itu baru menghabiskan waktu bareng Lizzie, kaget mendapatkan notif belasan misskol di HP-nya. Dia pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk menjemput Maddie. Dia kecewa sama dirinya sendiri ketika Maddie harus mendapatkan jahitan di dahinya. Setelah pulang ke rumah, malamnya Lizzie datang. Udah bisa ditebak, Matthew yang menyalahkan dirinya mengatakan bahwa mungkin Maddie belum siap dengan hubungan mereka. Matthew mengatakan bahwa rumah sakit yang dia datangi hari itu adalah rumah sakit yang sama tempat Lizzie meninggal dunia. Matthew bilang untung dia datang tepat waktu dan bisa memegang tangan anaknya. Berbeda dengan Lizzie karena ketika itu dia disuruh keluar dan ketika masuk, Lizzie udah meninggal. Lizzie yang mendengarkan cerita itu pun sedih, jadi dia pun meninggalkan Matthew sendiri menenangkan diri. Kesokan paginya, Maddie risau karena kalung ibunya hilang entah kemana. Dia sayang banget sama kalung itu dan sekarang dia gak tau apakah terjatuh di sekolah atau di rumah sakit. Matthew pun langsung menenangkan dan mengatakan kalau mereka pasti akan menemukannya. Suatu hari di kantor, Howard memberikan tugas pada Matthew untuk ke Kroasia selama sebulan mengurus pembukaan kantor yang baru. Tentu aja dia harus meninggalkan Maddie dalam waktu yang lumayan lama. Apalagi Howard gak mau orang lain yang pergi. Jadi karena hal itu, dia pun mencoba untuk meminta bantuan pada bapak mertuanya untuk menitip Maddie selama dia tugas sebulan ke Kroasia. Ketika di bandara, Matthew mengatakan bahwa dia dan Lizzie putus. Gak disangka kabar itu membuat Maddie kaget karena dia dan Lizzie sebenarnya udah cocok. Apalagi dia mengatakan bahwa mereka harusnya gak cuma berdua aja. Sesampainya di rumah Marion, Maddie langsung diantar ke kamar bekas Lizza. Lewat Marion, Maddie dikasih tahu seperti apa Lizza ketika masih kecil. Jadi Marion pun langsung membawa Maddie berkeliling, menceritakan kebiasaan Lizza ketika dia masih tinggal di Minnesota. Marion juga memberitahu hobi ibunya yang ternyata juga sama dengan Maddie, yaitu bermain bola. Di rumah, Matthew menyadari bahwa set up kamar Lizza sengaja dirubah untuk Maddie. Jadi dia pun menanyakan kepada Marion tentang hal itu. Marion membenarkan supaya Maddie betah tidur di sana. Matthew curiga kalau Marion akan menyuruh Maddie tinggal di sana. Terlebih lagi karena kecelakaan yang Maddie alami. Mereka pun agak berdebat tentang hal itu. Marion menyalahkan Matthew yang gak mau ikut aturan di sekolah, sehingga Maddie harus mengalami kecelakaan. Karena perdebatan itu, Matthew pun kesal dan memutuskan untuk membawa Maddie ke rumah ibunya. Tapi Maddie menolak. Untungnya sebagai ayah, Matthew mau mendengarkan pendapat anaknya. Maddie mau tetap bersama kakek dan neneknya dan tidur di kamar bekas ibunya. Bahkan Maddie mengatakan isi hatinya dan mengatakan dia gak mau kembali ke sekolah lamanya. Walaupun itu adalah permintaan mendiang ibunya untuk dia sekolah di situ. Mendengarkan hal itu, Matthew pun melunak dan mengatakan bahwa Liza menginginkan Maddie bahagia. Karena itu, Matthew gak mau memaksakan egonya dan membiarkan Maddie bersama Marion. Malam itu dia mau ke bar, tapi dia urungkan dan memilih mengunjungi ibunya. Di sana ibunya mengatakan bahwa keputusan Matthew sangat bagus karena gak menjadikan Maddie korban egonya. Karena perdebatannya dengan Marion. Ketika Maddie tidur, Matthew bicara sendiri. Dia mengatakan bahwa dia gak bisa pindah ke sini, tapi Maddie bisa. Lebih baik, Maddie tinggal bersama kakek dan neneknya yang juga membesarkan Liza. Matthew menyadari bahwa penting untuk memberikan ruang demi perkembangan sosial Maddie dengan membiarkannya tumbuh di sekeliling keluarganya. Tentunya ini keputusan yang menyedihkan buat Matthew. Udah bertahun-tahun dia bersama Maddie dan sekarang dia cuma ingin Maddie bahagia. Besok paginya, Matthew berpamitan pergi ke bandara sekalian dia berpamitan dengan Maddie untuk meninggalkannya bersama Marion. Udah lama Maddie gak tinggal di sekitar keluarganya, jadi mungkin ini saat yang tepat. Singkat cerita ketika di kantornya, Howard memanggil Matthew. Dia mengatakan bahwa dia akan naik jabatan dan rencananya dia akan mempromosikan Matthew untuk memagang kantor ini, menggantikan posisinya. Howard memberikan bilangan gaji yang akan Matthew terima. Sebuah angka yang gak bercanda tentunya. Malam hari di rumah ketika dia rindu dengan Maddie, Matthew membuka kembali foto-foto lamanya ketika Liza mengandung Maddie. Karena rindu dengan anaknya itu, dia bahkan gak bisa tidur dan mencoba untuk tidur dengan menggunakan vakum cleaner, seperti dia menidurkan Maddie ketika masih bayi. Matthew yang udah jadi bos di kantornya itu pun mengajak Oscar untuk melakukan perjalanan dinas bersama karena Oscar bisa sedikit bahasa Kroasia. Ketika itu semesta seperti menyuruh Matthew untuk gak pergi. Yang terjadi di sekitarnya malah membuat Matthew mengingat Maddie. Kenangan-kenangan masa lalu makin membuat kerinduannya pada anak satu-satunya itu makin membuncah. Karena hal itu, dia pun memutuskan untuk pergi ke Minnesota dan mempercayakan urusan bisnisnya pada Oscar. Marion kaget menyambut Matthew yang harusnya pergi ke luar negeri. Maddie pun juga begitu. Matthew langsung memperlihatkan kalung ibunya yang berhasil dia temukan. Matthew pun langsung memutuskan untuk membawa Maddie pulang kembali ke rumahnya. Marion dan Mike saat itu jadi lebih mengikhlaskan Maddie untuk diurus ayahnya saja karena mereka percaya pada Matthew. Ternyata ikatan emosi seorang ayah dan putrinya yang diasuhnya dari sejak bayi ini terlalu kuat untuk dipisahkan. Setelah sampai di Boston, beberapa hari kemudian dia dan Maddie mengunjungi Lisa untuk memperbaiki hubungan yang sempat renggang kemarin. Bagi pasangan yang utuh saja, membesarkan anak bukanlah hal yang mudah, apalagi buat single parent. Film ini mungkin bukan film terbaik tentang seorang bapak. Tapi film ini memperlihatkan bahwa seorang ayah pasti akan menyayangi anaknya sepenuh hati. Mungkin ayah nggak selalu siap dalam setiap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tapi dia akan selalu menjadi sosok yang cepat belajar untuk berusaha menjadi support system bagi anaknya. Menjadi ayah adalah tanggung jawab dan kerja keras. Buat semua ayah terbaik di dunia, terima kasih udah menjadi mentor dan sahabat terbaik yang kami miliki dalam hidup. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Aba Isha Putra, to be continued. Jangan bosan jadi orang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.